Imam tanpa bayangan jilid 44. Bagaimanapun juga aku tak bisa mandah menerima saja atas semua pemberianmu tanpa memberi sedikit balas jasa, sambung hee giyong lem lebih jauh, engkau telah paksa diriku untuk menelan obat gila, maka sudah sewajarnya kalau ku hadiahkan pula bubuk beracun tak berwujud agar kau keracunan tanpa terasa, kalau ku perhitungkan maka keadaan kita adalah seimbang, sama-sama tidak beruntung dan sama-sama tidak merasa dirugikan. Ia berhenti sebentar untuk tukar napas, kemudian tambahnya, dalam keadaan begini, aku jadi ingin sekali untuk bertukar. Syarat dengan dirimu. Huh! Tau kegede, harga yang engkau ajukan terlalu tinggi, aku tak punya kegembiraan untuk melakukan penawaran, selaho apetuo dengan wajah sinis. Hei giyong lem jadi tertegun mendengar ucapan itu, serunya, apakah engkau sudah tak sayang lagi dengan selembar? Jiwamu! Aku sangat baik dan aku merasa dalam keadaan sehat walafiat, racun tak berwujudmu tak mampu melukai diriku, kenapa aku harus membicarakan pertukaran syarat dengan engkau? Loh hei, aku lihat kau benar-benar sudah edan. Hei eh, hei eh, hei eh. Dari balik matanya yang licik dan menyeramkan terpancar keluar sorot metu yang menggidikan hati, dengan nada ketus tambahnya. Racun tak berwujudmu sekarang benar-benar sudah lenyap tak berwujud lagi, aku sama sekali tidak merasakan apa-apa saudara hei eh. Aku rasa untuk kali ini daya kemampuan racun hebatmu itu sudah lenyap dan tak berguna lagi. Ak-ah-ah. Tidak mungkin, hal itu tidak mungkin bisa terjadi, sahut hei eh giyong lem sangat yakin, ilmu racunku telah kudalami selama banyak tahun, tak mungkin daya kemampuannya bisa hilang, aku tak percaya kalau seranganku barusan telah menemui kegagalan total. Tapi kenyataan membuktikan begitu, tukas Hoa Pektuo Sinis, kali ini engkau benar-benar telah jatuh kecundang di tanganku. Kenyataan yang terbentang di depan metu kali ini seketika membuat seng rasul racun jadi tertegur dan berdiri melongot, ia memperhatikan sekujur tubuh Hoa Pektuo dengan pandangan tajam, sedikit pun tidak salah ia benar-benar tidak menemukan ada tanda-tanda keracunan pada tubuh lawannya. Seng hati terasa tercelos, hampir saja ia tak percaya kalau di kolong langit ternyata ada orang yang mampu memecahkan kehebatan racun tak berwujudnya, lama sekali ia berdiri menjublek tanpa sanggup berbuat sesuatu apapun, keadaannya bagaikan bola yang kehabisan udara, semangatnya hilang sama sekali. Aku tidak percaya bisiknya dengan hati sangsi. Hoa Pektuo tertawa dingin. Haa ah, haa ah, haa ah, haa ah, sekalipun kau tidak percaya kali ini harus mempercayainya juga sebab kenyataan memang demikian. Katanya, agar engkau merasa yakin dan percaya bahwa aku benar-benar tidak keracunan terpaksa aku harus carikan akal untuk menunjukkan suatu bukti yang menunjukkan bahwa aku benar tidak keracunan. Coba kau gigit sendiri jari tanganmu, maka keracunan atau tidak segera dapat ku buktikan, seru hee giong lem dengan nada gemetar. Hoa Pektuo tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, haa ah, itu terlalu merepotkan, juga terlalu sadis, asalku perlihatkan suatu benda kepadamu maka engkau akan segera mengetahui apa sebabnya aku tidak sampai keracunan. Perlahan-lahan ia rentangkan tangan kirinya dan muncullah sebuah mutiara sebesar telur ayam dari balik tangannya. Ah 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 ah, mutiara penolak racun, bisik hee giong lem dengan nada gemetar. Mutiara itu memancarkan sekilas cahaya yang bening dan bersih, di antara bersihnya kilatan cahaya tersebut nampaklah seberkas bayangan kabut yang amat tipis. Hoa Pektuo segera masukkan kembali mutiara itu dalam genggaman tangannya, lalu sambil tertawa seram berkata, Haa ah ah, haa ah, haa ah, haa ah, racun kejita berwujudmu telah ketemu batunya. Sekujur badan hee giong lem gemetar keras, telinganya mendengung dan dadanya jadi sesak seakan-akan terhantam oleh martil yang amat berat, keringat dingin mengucur keluar membasai sekujur badannya, dengan penuh penderitaan ia menjerit keras, rambutnya pada berdiri semua bagaikan landak, keadaannya hingga lebih menakutkan dari setan iblis, siapapun tak ada yang tahu mengapa secara tiba-tiba ia jadi berubah begini rupa, berubah jadi begitu menyeramkan. Bebih mulai memancar keluar dari mulutnya, mendadak sambil menengadah ke udara teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, haa ah, aku puas sekali. Melihat keadaan lawannya, Hoa Paktuo mengerutkan alisnya, ia berbisik. Oh 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 oh, kadar obat yang kuberikan telah mulai bekerja, lo hee jangan salahkan kalau aku bertindak kejam terhadap dirimu. Ia tahu di bawah tekanan batin yang amat hebat, hee giong lem tak mampu menguasai diri lagi sehingga kekuatan anti racun yang terdapat di dalam tubuhnya kehilangan kontrol, oleh sebab itulah obat. Gila yang ia berikan segera mulai bekerja dan menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Kesadaran hee giong lem kian lama kian bertambah kalut dan kacau, hasrat yang besar untuk mempertahankan diri sudah tak mampu mengendalikan kesemuanya ini, ia mulai menarik dan mencabuti rambut sendiri, teriakan-teriakan aneh berkumandang memenuhi angkasa, bukan begitu saja rasul racun dari perguruan selaksa racun ini mulai melompat dan mencak-mencak di atas tanah. Melihat kejadian itu, jago pedang berdarah dingin perkin huwi tak bisa menahan diri lagi, matanya berubah jadi merah berapi, darah panas bergolak dalam dadanya, hampir saja ia berteriak keras. Ayuh kita turun tangan, bisiknya kemudian, bajingan tua itu terlalu jahat, harus diberi pelajaran yang setimpal. Tapi we change yang dengan cepat menggeleng. Kau tak boleh bersuara di tempat ini banyak sekali jalan rahasia, asal ia menemukan kehadiranmu di tempat ini maka bajingan tua itu akan melarikan diri dan engkau selamanya tak akan berhasil menemukan dirinya lagi. Apakah kita harus menyaksikan Hei Egyong Lam dibikin gila olehnya tanpa berusaha untuk menolong, seru pekin huwi dengan napsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya? We change yang tertawa getir. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Gilanya Hei Egyong Lam lantaran ia telah menelan obat gila, siapapun tak boleh menolong dirinya lagi, sekalipun sekarang kau lompat turun ke bawah juga tak ada yang bisa kau lakukan, malahan mungkin sekali Hoa Petu'a bakal kabur lebih dahulu dari tempat ini. Pekin huwi tertegun. Apakah di tempat ini tiada jalan terus lainnya? Ia bertanya. Jalan tembus sih banyak sekali, hanya aku tak tahu jalan yang. Mana yang bisa tembus sampai ke tempat ini, jawab We change yang sembelari menggeleng, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan saat. Ini hanyalah bersabar dan bersabar terus, bila kesempatan baik sudah tiba maka kita turun tangan bersama untuk menolong dirinya. Kesempatan, kesempatan kita harus menunggu sampai kapan kesempatan itu baru datang, seru si anak muda itu dengan gusar. Tiba-tiba ia menemukan bahwa gua di atas tebing itu bisa dituruni, cuma karena jaraknya dengan dasar tanah terlalu dalam untuk beberapa saat lamanya ia tak berani menempuh bahaya tersebut, terpaksa pemuda itu harus putar otak mencari akal. Hei-hei Giyong Lem sudah gila dan kesadarannya telah hilang sama sekali, ia berlarian dan melompat ke dalam gua sambil berteriak-teriak keras, keadaannya begitu mengenaskan membuat siapapun yang menyaksikan keadaan tersebut jadi ikut bergidik hatinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah sambil berteriak ia menarik dan mencabut rambut sendiri, wajahnya dicakar dan dipukuli sendiri hingga penuh berdarah. Menyaksikan kesemuanya itu, Hoa Pek Tuo segera memerintahkan keempat orang pria anak buahnya untuk mengundurkan diri ke samping, ia tahu bahwa waktunya sudah cukup, sambil menotok jalan darah kesadaran Hei-hei Giyong Lem bentaknya dengan suara keras. Hei sahabat, tenangkan hatimu. Daya kerja obat gila itu ternyata ada batas waktu yang tertentu, setelah kalap dan menggila beberapa waktu lamanya perlahan-lahan kesadaran rasul racun dari perguruan selaksa racun itu pulih kembali seperti sedia kala, tetapi lewat beberapa waktu kemudian sakit gilanya akan kambuh kembali. Begitulah, setelah jalan darah kesadarannya tertotok maka Hei-hei Giyong Lem pun sadar kembali dari gilanya, dengan suara gemetar ia segera berseru. Aku kenapa? Kau sudah eh dan jawab hoa pektuo sinis. Dikala kesadarannya telah pulih kembali tadi rupanya Hei-hei Giyong Lem sudah melihat akan keadaan dirinya yang mengenaskan itu, hawa amarah kontan berkecamuk dalam benaknya, dengan suara keras teriaknya. Aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Kesempatan ini boleh dibilang merupakan suatu peluang yang sukar ditemukan, tiba-tiba ia putar badan dan menerjang ke arah hoa pektuo dengan suatu gerakan yang nekat. Kakek berhati keji itu terkejut, ia tak menyangka musuh akan bertindak nekat seperti itu, karena ketakutan buru-buru ia meloncat mundur sejauh tujuh delapan langkah dari tempat semula. Apa yang hendak kau lakukan? Bentaknya marah. Tuberukan yang dilakukan dalam keadaan kalap dan mati gelap itu benar-benar luar biasa sekali, setelah meleset menubruk mangsanya ia lanjutkan terjangannya ke depan dan akhirnya menubruk di atas tiang batu yang berdiri di sana, sepasang tangannya mencengkeram tiang batu itu kencang-kencang sambil mencabutnya dari atas tanah ia berteriak. Hoa pektuo Hoa pektuo Sesudah pikirannya kalut kembali, benda apapun sudah tak dikenal lagi olehnya, dalam waktu singkat tiang batu itu sudah tercabut lepas, setelah dibanting ke tanah Hei E. Giyong Lam menubruk tiang batu itu lalu menghajarnya dengan penuh bernapsu. Hoa pektuo tertawa seram, dia tahu bahwa kesempatan baginya untuk menyiksa musuhnya sudah tidak banyak lagi, ia bertepuk tangan tiga kali. Seorang pria kekar dengan wajah ketakutan segera maju ke depan, ujarnya. Majikan, kau ada urusan. Gusur kemari budak ingusan itu bentak hoa pektuo dengan suara dingin. Baik. Pria kekar itu buru-buru putar badan dan berlalu, tidak lama kemudian ia telah muncul kembali sambil membawa seorang gadis yang cantik jelita dengan sifat yang masih polos. Begitu melihat munculnya gadis itu jago pedang berdarah dingin yang menyembunyikan diri di tempat itu jadi terperanjat, tubuhnya gemetar keras sekali. Siopeng, bisiknya lirih, ternyata dia pun masih berada di sini. Dia adalah kekasihmu yang pertama, kata Wee Chien Siang dengan hati yang pedih. Jago pedang berdarah dingin sama sekali tidak menggubris perkataan dari Wee Chien Siang itu, sorot matanya dengan tajam menatap ke bawah, sikap ini tentu saja menjengkelkan hati gadis itu sehingga tanpa terasa ia mendengus dingin dan tidak bicara lagi, air matah, tampak mengembang dalam kelopak matanya. Sementara itu dengan langkah yang gemetar Kong Yusho Peng telah berjalan masuk ke dalam gua yang lembab dan dingin itu, tiba-tiba ia melihat seorang manusia aneh dengan rambut yang terurai dan wajah penuh berdarah sedang berjingkrak-jingkrak di situ, hal ini membuat dia jadi ketakutan dan segera mundur beberapa langkah ke belakang. Siapakah dia serunya dengan suara gemetar? Masa engkau tak bisa mengenali siapakah orang itu dengus hoapetuo dengan suara dingin, HMM, HMM, masa ayah angkatmu pun tidak kau kenali lagi? A-a-a-ah Kong Yusho Peng menjerit keras, nadanya bagaikan tertusuk oleh dua bilah pedang yang tajam membuat dia gemetar keras, bagaikan kalap tubuhnya segera menerjang maju ke depan. Ayah, ayah, kenapa kau berubah jadi begini rupa, teriaknya dengan suara gemetar. Jangan maju, kau tak boleh ke situ mendadak hoapetuo menghadang di hadapannya. Kong Yusho Peng tertegun, wajahnya telah basah oleh air mata, saking gusarnya ia mengirim satu pukulan keras ke atas tubuh rasetua si hoa itu, namun tubuhnya segera tergetar keras hingga mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Apa dosa ayah hangkatku? Ada permusuhan apa antara dia dengan engkau? Kenapa kau celakai dirinya sehingga menjadi begitu rupa bentaknya penuh kegusaran? Sambil tertawa hoapetuo menggeleng. Aku sama sekali tidak mencelakai dirinya, dia sendirilah yang menjadi gila. Siopeng. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang anak baik, juga seorang anak yang sangat berbakti. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kau berharap bisa menolong ayahmu atau tidak? Sikapnya pada saat itu berubah jadi lunak, halus dan hangat sekali, seakan-akan seorang kakek tua yang berbaik hati. Kongo Siopeng yang sedang kebingungan karena melihat ayah angkatnya berubah jadi gila, sama sekali tidak mempunyai pendirian. Mendengar kakek Sihoa itu mempunyai care untuk mengobati penyakit ayahnya, dia segera berhenti menangis dengan biji matu yang jeli dan bulat ditatapnya wajah hoapetuo tanpa berkedip tapi dalam hati kecilnya masih tetap tidak percaya. Benarkah engkau mempunyai care untuk menolong ayah angkatku? Ia bertanya. Hehehe, 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 tentu saja, asal aku hoapetuo sudah menyanggupi maka semua urusan akan menjadi beres dengan sendirinya, percayalah kepadaku, penyakit edan yang diderita ayah angkatmu itu pasti dapat kusmiuhkan. Kong Yusyok menjadi teramat girang buru-buru serunya, kalau engkau mampu menyembuhkan sakitnya ayah angkatku. Tolonglah dia, tolong sembuhkan penyakitnya. Tentu saja akan ku tolong, tapi sebelum ku tolong dirinya maka ada beberapa pertanyaan ingin kuajukan lebih dahulu kepadamu. Persoalan ini menyangkut soal memati hidup dari ayah angkatmu, maka engkau harus beritahu kepadaku dengan sejujurnya. Dengan cepat Kong Yusyok menganggup, asal engkau sanggup menyembuhkan sakit gelilah yang diderita ayah angkatku, maka persoalan apapun akan ku beritahukan kepadamu, sekarang silahkan engkau ajukan pertanyaanmu itu, asal aku tahu tentu akan ku beritahukan kepadamu. Hoapetuo termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya. Titik 2. Bukankah sejak kecil kau dibesarkan oleh ayah angkatmu? Banyak urusan yang diketahui ayah angkatmu tentu diketahui pula olahmu bukan? Nah, semua pertanyaan yang hendak ku tanyakan adalah dalam rangkaian persoalan yang menyangkut tentang ayah angkatmu. Cepat ajukan pertanyaanmu itu, seru Kong Yusyok peng sambil membelalakan matanya bulat-bulat, aku bisa berusaha keras untuk memberitahukan kepadamu. Bagus sekali seru Hoapetuo sambil mengangguk, ayah angkatmu suka melatih pelbagai ilmu beracun dan suka pula melakukan percobaan terhadap makhluk-makhluk beracun, tahukah engkau tentang sejenis benda beracun yang disebut Jitli Biao Hiang? Sayang usia Kong Yusyok peng masih terlalu muda, ia belum tahu tentang kelicikan serta kepalsuan hati orang di dunia, mendengar Hoapetuo mengajukan pertanyaan tentang Jitli Biao Hiang, ia menduga bahwa benda itu pastilah merupakan sejenis bunga atau suatu macam barang pusaka, ia lantas termenung dan berpikir keras. Nah ketahui lah bahwa Jitli Biao Hiang merupakan benda yang penting sekali dan menyangkut tentang keselamatan ayah angkatmu, ujar Hoapetuo lagi dengan suara serius, sakit edannya itu baru bisa disembuhkan bila terdapat Jitli Biao Hiang tersebut, coba pikirlah baik-baik, pernahkah ayah angkatmu membicarakan tentang hal tersebut dengan dirimu? Yang dipikirkan Kong Yusho Peng pada saat ini hanyalah bagaimana caranya menolong Hei Giyong Lam dari sakit edannya, ia tidak menduga kalau Hoapetuo mempunyai tujuan lain, menyaksikan orang itu bicara dengan sungguh-sungguh, gadis itu segera merasa bahwa urusan serius sekali. Setelah termenung sebentar ia lantas berkata, kalau begitu, diarlah aku pikir sebentar. Dia adalah seorang anak kecil yang masih polos dan kekanak-kanakannya belum hilang, apa yang dipikir segera dilakukan, sambil berdiri di tengah kalangan ia termenung dan berpikir keras, seluruh perhatiannya ditujukan pada kata Jitli Biao Hiang tersebut. Melihat keseriusan dan kesungguhan gadis itu berpikir, Hoapetuo tidak berani mengganggu ketenangannya, ia tahu satu-satunya harapan baginya untuk mendapatkan Jitli Biao Hiang hanya terletak di atas pundak gadis ini, sebagai seorang manusia licik yang pandai melihat gelagat, Hoapetuo sadar bahwa inilah satu-satunya kesempatan yang dia miliki, dengan pandangan tegang bercampur kuatir di tatapnya wajah Kong Yusho Peng tanpa berkedip. Ak-ah-ah-ah-ah, 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 suara dari teriakan aneh yang keras tajam dan mengerikan berkumandang keluar dari mulut He-e Giong Lam yang berada di belakang Hoapetuo, teriakan aneh tersebut menggusarkan hati kakek kelicit itu, dia takut teriakan-teriakan itu akan mengacaukan pikiran Kong Yusho Peng. Hei, apa yang kau teriakan bentaknya penuh kegusaran sambil berpaling. Setelah mencak-mencak dan berteriak kalap tadi Hei Giong Lem sudah kehabisan tenaga dan letih sekali, tetapi setelah beristirahat sebentar sakit edannya kambuh kembali, sambil berteriak-teriak aneh ia rentangkan tangannya dan menerjang ke arah kakek licit itu. Pembunuhan, pembunuhan, teriaknya keras-keras. Hoa Petuo terperanjat melihat keadaan lawannya yang mengerikan bagaikan setan itu, buru-buru telapak tangannya diputar dan melancarkan satu pukulan ke depan. Orang Edan, teriaknya dengan gusar, masa terhadap putri sendiri pun tidak kenal. Bla'am. Segulungan tenaga pukulan yang mahadasyat menghantam dada Hei Giong Lem membuat tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan dan punggungnya menumbuk di atas dinding, seluruh ruangan seketika bergetar keras, debu dan pasir berguguran ke atas tanah, dan membentuk selapis kabut tipis. Setelah terjadi benturan yang amat keras itu, Hei Giong Lem terkapar di atas tanah sambil terengah-engah, seluruh otot hijaunya pada menonjol keluar, dengan sekuat tenaga ia berteriak aneh, tangannya mencakar di udara kosong dan tertawa terbahak-bahak. Jangan bergerak lagi, bentak hoa petuo dengan suara dingin, hati-hati aku bisa menghajar dirimu sampai mati. Ia memandang sekejap ke arah Kong Yusyok Peng, lalu ujarnya. Titik 2. Nak, pernahkah hayah angkatmu memberikan semacam barang? Kepadamu, seperti kitab catatan ilmu pukulan atau ilmu pedang, atau juga kitab ilmu racun dari Chiang Bun Jin perguruan selaksa racun yang lampau. Ah 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 ah. Sekarang aku teringat sudah tiba-tiba Kong Yusyok Peng berseru tertahan. Air muka hoa petuo berubah jadi amat tegang, tanya cepat-cepat. Kau sudah teringat benda macam apakah itu? Ayah angkatku pernah beritahu kepadaku bahwa di dalam sebuah botol yang besar berisi catatan berbagai macam resep racun sakti yang selamanya dirahasiakan dan tidak diturunkan kepada siapapun. Apakah di antaranya terdapat yang bernama Jitli Biao Hiang? Tanya hoa petuo dengan wajah berseri-seri. Kong Yusyok Peng mengangguk. Ada. Di atas tiap resep tercatat nama dan tulisan, aku tidak mengerti tulisan apa saja yang terdapat di situ, tapi aku masih teringat sebagian di antaranya. Sekarang botol besar itu berada di mana tanya kakek kelicit berhati keji itu dengan cepat. Kong Yusyok Peng tertawa. Botol itu berada di. Belum habis ya berkata tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah tangan besar yang mencengkeram bajunya kencang-kencang. Cengkeraman yang dilakukan secara tiba-tiba itu membuat darat tersebut jadi amat terkejut dan segera menjerit lengking. Ah 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 ah. Sementara itu Hei E. Giyong Lam sudah angkat tubuh Kong Yusyok Peng tinggi-tinggi, sepasang tangannya mencekik leher gadis itu keras-keras, dengan mata memancarkan sinar liar dan wajah mengerikan ia berteriak keras-keras. Ku bunuh engkau. Ku bunuh engkau. Hoa Petuo tidak menyangka kalau Hei E. Giyong Lam bakal melakukan tindakan seperti itu, hatinya tercekat. Ia takut Kong Yusyok Peng benar-benar mati tercekik oleh jepitan tangan Hei E. Giyong Lam yang sangat kuat itu, telapak kanannya segera diayun ke muka mengirim satu pukulan, bentaknya keras-keras. Orang E dan, lepaskan dia. Serangan itu dengan telak bersarang di tubuh Hei E. Giyong Lam membuat rasul racun itu terlempar ke belakang dan jatuh terjengkang di atas tanah, meskipun begitu sepasang tangannya masih mencekik leher Kong Yusyok Peng kencang-kencang, teriaknya. Hoa Petuo. Hoa Petuo. Ak-a-a-auh, pek ikan panjang berkumandang keluar dari mulut Kong Yusyok Peng yang kecil, setelah berkelejot sebentar tubuhnya tak berkutik lagi. Hoa Petuo tidak mengira kalau peristiwa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya, sementara ia hendak melancarkan serangan lagi, tiba-tiba dari balik goa di atas dinding melayang turun sesosok bayangan manusia yang tinggi besar. Siapa kau bentak Hoa Petuo dengan suara keras? HMM dengusan dingin bergema memecahkan kesunyian. Setelah bayangan hitam itu melayang turun ke atas tanah, ia meluncur ke sisi tubuh Hei E. Giyong Lam dan merampas Kong Yusyok Peng dari dalam cekalannya. Dengan air matu jatuh berlinang pemuda itu memandang wajah sang gadis yang mulai menguning dengan penuh kesedihan ia menggoncang-goncang tubuh darah itu, teriaknya dengan suara gemetar. Siok Peng Sungguh kasihan gadis yang begitu polos, begitu cantik dan begitu menawan hati harus menemui ajalnya di tangan ayah angkatnya sendiri, kejadian ini benar-benar di luar dugaan dan merupakan suatu peristiwa yang sadis sekali, tapi takdir telah menentukan demikian. Siapa yang dapat merubah nasib manusia? Gadis yang begitu cantik, begitu polos untuk selamanya tak dapat buka suara lagi, ia tak akan mengerti akan penderitaan lagi, ia tak akan kenal kegembiraan dan kesedihan, tubuhnya bakal ditemani oleh tanah liat serta bunga yang harum. Dengan penuh kesedihan jago pedang berdarah dingin berteriak keras, gadis itu adalah kekasihnya yang pertama, karena dia pemuda itu tidak segan untuk lompat turun dari tempat begitu tinggi dengan menempuh bahaya. Tapi terlambat, cuma terlambat satu langkah saja mengakibatkan binasanya seorang gadis, benarkah takdir menentukan begitu? Hanya dia seorang yang tahu. Sementara itu Hei E. Giyong Lam juga sedang berteriak, gelap tertawanya begitu tajam dan mengerikan sekali, di samping tertawa dia pun menangis, membuat siapapun tak dapat membedakan, ia sedang tertawa atau menangis. Sungguh kasehan rasul racun yang maha hebat ini, karena kurang hati-hati merubah nasibnya jadi buruk, mungkin inilah hukum karma yang harus ia terima, bukan saja perbuatannya telah memusnahkan diri sendiri, dia pun telah membinasakan putri angkatnya yang cantik dan menarik. Hoa pektu orase tua yang licik dan ganas bagaikan serigala itu akhirnya berhasil melihat jelas siapakah yang telah datang, hatinya tercekat dan saking takutnya air muka kakek itu berubah sangat hebat. Oh oh, kau bisiknya. Mendadak ia berpaling, jago pedang berdarah dingin dengan mata memancarkan cahaya yang menggidikan hati dan penuh kemarahan sedang melotot ke arahnya. Ketika 4 meter bertemu jadi satu, terpancarlah napsu membunuh dan cahaya penuh dendam dari balik cahaya mata pemuda itu. HMMM. Bagus sekali perbuatanmu itu, seru pekin hui dengan suara ketus. Hoa pektu tertawa getir. Akibat yang tragis ini bukanlah tanggung jawabku, kau tak bisa menyalahkan diriku. Siapa yang menduga kalau Hei Giong Lem bakal melakukan tindakan brutal seperti itu, perbuatannya dilakukan terlalu cepat, begitu cepat sampai kesempatan bagiku untuk melakukan pertolongan pun tak ada. HMMM dingusan dingin yang berat dan menyeramkan berkumandang keluar dari balik hidung pekin hui yang mancung. Sepasang matanya memandang wajah kakek licik itu dengan pandangan tajam bagaikan pisau, tegurnya dengan penuh dendam. Siapa yang telah membuat Hei Giong Lem jadi gila? Eeei, eeei, dari mana aku bisa tahu, jawab Hoa pektuo sambil putar biji matanya. Raset tua ini benar-benar licik dan banyak akal, sewaktu biji matanya sedang berputar itulah satu siasat baru telah diperoleh, dari ucapannya barusan sudah bisa dinilai sampai di manakah rendahnya tabiat dan perangai orang ini. HMMM! Bukankah engkau yang bikin diajadi gila teriak pekin hui dengan suara menghina? Hei, apa maksudmu berkata begitu? Aku tidak mengerti. Jago pedang berdarah dingin pekin hui tidak menyangka kalau raset tua yang hendak dibunuhnya itu begitu tak tahu malu, ternyata perbuatan yang berani dilakukan tak punya keberanian untuk mengakuinya, dengan gusar ia meludah ke tanah dan mementak keras. Kau tak usah mengingkar kalau bukan engkau yang paksa dia untuk menelan obat gila itu, tidak mungkin Hei Giyong Lem akan berubah jadi begini rupa, dan dia pun tak akan mencekik putri angkatnya sendiri sampai putus napas. Setelah jago pedang berdarah dingin membongkar rahasia kelicikannya, Hoa pektuo yang licik dan cerdik ini jadi terkesiap ketakutan setengah mati, ia tak menyangka kalau pekin hui bukan saja berhasil menemukan tempat itu bahkan menyaksikan pula perbuatannya yang mencelakai jiwa Hei Giyong Lem secara memalukan. Dia tahu kalau kabar berita ini sampai tersiar di tempat luaran maka banyak jago di kolong langit pasti akan merasa tidak puas terhadap dirinya, bahkan pelbagai partai akan memandang hina terhadap dirinya, dalam keadaan begini bukan saja semua orang tak akan sudi bekerja sama dengan dirinya, bahkan kemungkinan besar di Allah yang akan dikerubuti orang lain. Jika sampai terjadi keadaan seperti itu berarti habislah sudah riwayatnya, ia tak akan bisa tancapkan kaki lagi di kolong langit. Teringat akan kesemuanya itu Hoa pektuo jadi ketakutan setengah mati sehingga keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya, dengan sinar metubwasia tertawa seram. Jadi semua telah kau lihat? Tidak salah, semua perbuatan yang kau lakukan hampir boleh dibilang bisa kuhafalkan di luar kepala, Hoa pektuo. Kau sebagai seorang manusia yang tersohor di kolong langit ternyata mampu melakukan perbuatan semacam ini, apakah engkau tidak takut kehilangan pamormu sebagai seorang lelaki? Hei eh, hei eh, hei eh. Hoa pektuo tertawa seram, Pek, Inhui setiap kali bertemu dengan engkau aku selalu menghindar dan menjauhi dirimu, hal ini bukanlah disebabkan karena aku takut kepadamu sebaliknya aku tidak ingin ribut-ribut dengankah sebagai angkatan yang lebih muda. HMMM. Dan sekarang semua rahasiaku telah engkau ketahui, itu berarti nasib jelekmu telah tiba, aku tak dapat membiarkan engkau tetap hidup di kolong langit. Oh oh oh, jadi kau hendak membunuh orang untuk melenyapkan bukti, jengek jago pedang berdarah dingin sini, jadi kau ingin melenyapkan semua bukti tentang kejahatan yang telah kau lakukan? Sahabat, sayang sekali perhitunganmu itu sama sekali meleset, ini hari kau mungkin bisa menunjukkan kelihayanmu. Oh oh oh, sungguh tak kusangka ternyata kau bukan seorang manusia yang sederhana, gumam hoa petuo sambil gelengkan kepalanya berulang kali, beberapa hari saja tidak bertemu ternyata sepasang bibirmu telah berubah jadi begitu liai, ternyata berada di hadapan aku pun berani jual kecapomong yang tidak karuhan. HMM kau benar-benar tak tahu diri. Pek In Hui melirik sekejap ke arah Hei Giong Lam yang pada waktu itu sedang berdiri dengan wajah menyeringai seram, lalu bentaknya. Ayoh, berikan obat penawar kepadanya, hoa petuo mendengus dingin. HMM kau berani memerintah diriku? Bukankah engkau pun pernah gunakan kekerasan untuk memaksa Hei Giong Lam? Sekarang, terpaksa aku pun harus meminjam caramu yang begitu bagus itu untuk menghadapi dirimu, kalau kau tak mau serahkan obat penawar itu lagi. Ia tertawa dingin dan menghentikan perkataannya sampai separuh jalan. Tak ada gunanya engkau memaksa diriku, sakit gelilah yang diderita Hei Giong Lam sudah tak tertolong lagi, terus terangku beritahukan kepadamu, sebetulnya aku pun hendak menolong dirinya, hanya tujuan kita berdua saja yang berbeda, kalau engkau bertujuan menolong jiwanya sedang aku hendak menggunakan tenaganya. Huhuhuhuh! Sungguh tak nyana kau masih punya muka untuk berkata begitu, hardik jago pedang berdarah dingin sinis. HMM apa salahnya kuutarakan keluar, meskipun wataku tidak terlalu baik, tetapi setiap perbuatanku selalu terbuka dan cujur, setiap persoalan yang kupikirkan di dalam hati, pasti akan kuutarakan keluar tanpa ragu-ragu. Bicara sampai di situ dia gelengkan kepalanya berulang kali. Huhuh! Bermuka tebal, maki jago pedang berdarah dingin. Dengan suara menghina, orang yang paling tak tahu malu di kolong langit mungkin adalah dirimu. Hoa pektuo menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah! 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 Bagus, bagus sekali, peduli apapun. Yang hendak kau katakan aku tetap setuju, coba lihatlah betapa besar jiwaku, bagaimana kalau dibandingkan dengan dirimu. Pada saat itu hawa amarah yang berkobar dalam benak jago pedang berdarah dingin sudah mencapai pada puncaknya, ia merasa gemas sekali sehingga ingin sekali membinasakan rasa tua yang banyak akal dan berhati kejam itu seketika itu juga, tetapi dia pun menyadari sampai di manakah kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki musuhnya, untuk membunuh rasa tua itu dalam beberapa gebrakan jelas bukan suatu perbuatan yang terlalu gampang. Alisnya yang tebal berkerut, ujarnya. Hoa Pektuo, ini hari boleh dibilang engkau telah mencelakai dua lembar jiwa manusia, akhirnya yang tragis ini boleh dibilang merupakan hasil ciptaanmu, karena itu tanggung jawab pun terjatuh di atas pundamu semua. HMM HMMM, orang Shipek, lebih baik jangan membuang kentut busuk di tempat ini, kau toh mengetahui bahwa Kong Yusho peng mati di tangan orang Shihie tersebut, apa sangkut pautnya dengan diriku? Selama hidup Hiee Giyong Lem suka bermain racun, entah berapa banyak orang yang menemui ajal di tangannya, karena kejahatannya itulah Tian telah melimpahkan hukum karma kepada dia. Pertin Hui mendengus dingin. HMM, kau tak usah memfitnah orang seenaknya sendiri, aku tahu apa sebab kau bersikeras untuk munculkan diri, mengapa selalu memusuhi diriku, bukankah perbuatanmu itu kau lakukan karena memandang di atas wajah bocah perempuan itu? Siapa yang tidak tahu kalau kekasih pertama dari jago pedang berdarah dingin Pertin Hui adalah Kong Yusho peng? Ketahuilah sahabat, seorang pria harus tahu diri dan bisa melihat gelagat, janganlah dikarenakan seorang perempuan. Omong kosong bentak jago pedang berdarah dingin keras-keras, sepasang matanya berubah jadi merah dan seakan-akan hendak memancarkan cahaya berapi, apalagi setelah teringat betapa kejinya Hoa Pertu'o di mana berulang kali tidak akan dicelakai jiwanya, rasa benci dan mendendam yang luar biasa berkobar dalam dadanya, meskipun setiap saat ia berusaha untuk mengendalikan diri, tetapi ia tidak mampu menenangkan hatinya yang sudah terlanjur terbakar oleh rasa benci itu. Dipandangnya sekejap wajah Kong Yusho peng yang berada di pelukannya, sepasang macu gadis itu terbelalak lebar bagaikan dua biji gundu, bibirnya telah berubah jadi pucat ke hijau-hijauan, dua buah cekikan yang berwarna biru tua membekas di atas lehernya. Kematian darah ayu itu benar-benar mengerikan sekali, begitu mengerikan sehingga jago pedang yang masih muda belia ini masih tidak tega untuk melihat lebih jauh. Dengan air mat mengembang di kelopak matanya ia berseru keras-keras. Hoa Pertu'o, coba lihatlah, dia adalah seorang gadis yang begitu halus, begitu baik hati, tetapi ia harus menemui ajalnya secara mengenaskan di tangan ayah angkatnya sendiri, bukankah peristiwa ini terlalu keji, terlalu sadis dan tidak berperi kemanusiaan? Engkau toh seorang manusia juga, kau taruh di manakah liang simmu itu? Engkau tak usah menegur diriku, juga tak usah marah kepadaku, aku sendiri pun tak mengharapkan gadis itu menemui ajalnya dalam keadaan yang begitu mengerikan, peristiwa ini hanya bisa dikatakan sebagai suatu kecelakaan belaka, jika engkau ingin balaskan dendam bagi kematiannya, maka bunuh sajalah ayah angkatnya yang terkutuk itu, aku toh tak bisa menghidupkan dirinya kembali, bukankah begitu? HMM. Enak amat kau berbicara, seru pekinhawi dengan penuh kebencian, kau anggap dengan mengucapkan beberapa patah kata itu maka urusan bisa diselesaikan dengan begitu saja, aku paling benci kepada seseorang yang tak berani mengakui kesalahannya sendiri. Hoa pektuo. Kita tak usah membicarakan dahulu soal dendam kita di masa-masa yang lampau, kita bicarakan. Saja peristiwa yang terjadi pada saat ini, ketahuilah aku tak bisa mengampuni jiwamu. Sementara itu Hoa pektuo sedang putar sepasang biji matanya, sambil otaknya berputar mencari akal bagaimana caranya mencelakai jiwa si jago pedang berdarah dingin itu, ia tahu pemuda si Pek itu sudah mengetahui bahwa dia adalah pembunuh yang telah membinasakan ayahnya Pek Tiang Hong, karena itu muncullah satu ingatan dalam hatinya untuk cepat-cepat lenyapkan bibit penyakit ini dari muka bumi. Dalam waktu singkat, satu ingatan telah berkelebat dalam benaknya, ia berpikir, Dalam keadaan seperti ini, pada malam ini aku tak boleh melepaskan barang seorang pun di antara mereka dalam keadaan hidup, kalau tidak pasti peristiwa ini akan tersiar luas dalam rimba persilatan, sekarang Hei-e Giyong Lem sudah gelah dan tidak usah aku turun tangan sendiri, yang tersisa cuma jago pedang berdarah dingin sendiri, tenaga dalam yang ia miliki saat ini sudah mendapat kemajuan yang amat pesat, belum tentu aku bisa menangkan dirinya, satu-satunya jalan yang bisa kutempuh sekarang adalah mengerahkan segenap kekuatan yang ada di sini, dengan kerubutan para jago lihai rasanya dia pasti dapat dirobohkan dan dicabut jiwanya. Berpikir sampai ke situ sambil tertawa seram ujarnya. Perk Inhoi, kalau kau inginkan agar aku orang sihoa yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa berdarah ini, aku akan memikul tanggung jawab tersebut, sekarang aku toh berada di sini kalau engkau punya rencana keluarkanlah semua saat ini juga, aku tidak nanti akan mengerutkan dahi barang sekejap pun. Setelah berhenti sebentar sambungnya kembali dengan suara dingin. Aku percaya di kolong langit masih belum ada manusia yang berani bertindak kasar terhadap diriku. Satu senyuman sinis tersungging di ujung bibir jago pedang berdarah dingin, senyuman itu merupakan suatu senyuman getir yang mengandung rasa gusar bercampur dendam, ia tarik napas panjang-panjang, seluruh perasaan kesal dan burung yang berkecamuk dalam dadanya dilontarkan keluar. Aku pun percaya bahwa di kolong langit belum ada seorang manusia pun yang berani bertindak kasar terhadap dirimu, tetapi sahabat lama, bukannya aku tak pandang sebelah metel terhadap dirimu, asal kuandalkan segumpal hawa murni di dalam dadaku, aku sudah mampu untuk membinasakan dirimu. Cies, Hoa Pektuo meludah ke atas tanah, kau sedang bermimpi di siang hari bolong, selama berkelana di dalam rimba persilatan kapankah aku Hoa Pektuo pernah menderita kekalahan di tangan orang? Bukannya aku sengaja bicara besar, dewasa ini engkau sudah tak punya kesempatan untuk tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup-hidup. Kau tak usah khawatir, sebelum aku berhasil membunuh dirimu, aku pun tak akan meninggalkan tempat ini barang sejengkal pun. Tiba-tiba terdengar suara pekikan aneh berkumandang datang, jago pedang berdarah dingin serta Hoa Pektuo bersama-sama menoleh ke belakang, tampak Hei E. Giong Lem dengan wajah menyeringai seram selangkah demi selangkah sedang berjalan ke depan, tubuhnya gontai dan bergoyang tiada hentinya. Sambil melotot ke arah Hoa Pektuo serunya sambil mengertak gigi. Sungguh keji engkau, engkau keji hatimu Hoa Pektuo, aku telah kau celakai sampai menjadi begini rupa. Hoa Pektuo jadi amat terperanjat, dengan tubuh gemetar keras serunya dengan suara gemetar. Kau, kau, aku hendak menggigi tubuhmu, ingin kulihat sebenarnya kau adalah manusia atau binatang? Hoa Pektuo semakin terperanjat, ia tidak menyangka kalau dalam keadaan begitu tiba-tiba kesadaran Hei E. Giong Lem pulih kembali seperti sedia kalah, meskipun ia tidak jari terhadap rasul racun dari perguruan selaksa racun ini, tetapi ia merasa jantungnya berdebar juga kalau disuruh berkelahi dengan seorang manusia berwajah seram macam begitu, yang paling pokok adalah wajahnya yang menyeringai begitu menyeramkan, membuat bulu keduknya tanpa terasa pada bangun berdiri. Kakek tua yang licik dan berhati binatang itu merasa tercengang bercampur keheranan, ia merasa heran apa sebabnya obat gelila yang dibuat dengan resep khusus serta diolah dengan tangan sendiri itu secara tiba-tiba sudah kehilangan daya kemajurannya, menurut peraturan sakit gilanya akan makin menghebat mengikuti berlalunya seng waktu. Siapa tahu kenyataan membuktikan lain, bukan saja sakit edannya mendadak lenyap bahkan kesabarannya telah pulih kembali dan ia bisa mengenali dirinya kembali. Suatu kejadian yang aneh dan mustahil, mungkinkah daya kerja obat itu telah kehilangan kemampuannya? Ia tidak tahu bahwa He He Giyong Lam bisa dengan cepat tersadar kembali dari pengaruh obat dan itu berhubung padahal dasarnya dalam tubuh rasul racun itu sudah memiliki daya tahan pelbagai serum racun yang banyak ragamnya, meskipun untuk sementara waktu ingatannya jadi kabur setelah obat itu masuk ke dalam perutnya, tetapi setelah waktu berlangsung agak lama dan dari tubuhnya terselip keluar serum anti racun yang kuat, mak daya kerja obat gila itu segera terdesak ke sudut badan. Hanya saja, walaupun ia bisa sadar kembali, itu pun hanya berlangsung dalam waktu singkat, lama-kelamaan ia akan terkendali kembali oleh daya kerja obat itu. Loh He He, baik-baik kaheng kau tegur hoa petuo dengan suara gemetar. Sungguh keji hatimu, kau telah mencelakai aku hingga menjadi begini rupa, seru He He Giyong Lam dengan suara menyeramkan, hoa petuo, hanya disebabkan rahasia resep Jitli Biao Hi yang kau telah tega membuat diriku jadi begini rupa aku akan beritahu kepada setiap jago bulim yang kutemui, akanku beritahukan kepada seluruh jagad bahwa engkau adalah manusia berhati binatang, agar semua orang di kolong langit tahu bahwa engkau telah mencelakai diriku dengan care yang paling rendah, care paling terkutuk. Ia tertawa seram, lalu tambahnya lebih jauh. Dimanakah putriku? Cepat lepaskan dia keluar, aku hendak beritahukan kepadanya bagaimana rendahnya engkau telah mencelakai diriku, ayo cepat lepaskan, kalau tidak kau akan ku bunuh. Putrimu seru hoa petuo tertegun. Kenapa dengan putriku jerit He He Giyong Lam dengan suara amat keras? Pada saat ini hoa petuo sendiri pun tak tahu apa sebabnya ia merasa begitu takut, ia merasa ketenangan yang dimilikinya di masa lampau sekarang sudah lenyap tak berbekas, saking takutnya tanpa terasa ia mundur beberapa langkah ke belakang, dengan pandangan tegang ditatapnya wajah rasul racun itu tanpa berkedip. Lama, lama sekali ia baru bisa menjawab. Dia telah mati. Sekujur badan He He Giyong Lam gemetar keras, ari mukanya berubah sangat hebat. Dia telah mati. Siapa yang telah mencelakai jiwanya? Cepat jawab siapakah yang telah mencelakai jiwanya? Sungguh kasehan rasul racun ini, mimpi pun ia tak menyangka kalau putri angkat yang dicintainya telah mati justru di tangan ia sendiri, ketika itu dia merasa begitu sedih hati mengenang kematian putrinya hampir saja kesadarannya punah kembali. Dengan langkah lebar ia maju beberapa langkah ke depan, didekatinya Hoa Pektuo dengan wajah seram lalu bentaknya keras-keras. Ayo cepat jawab, kenapa engkau tidak bicara? Hoa Pektuo tarik napas panjang-panjang dan mundur beberapa langkah lagi ke belakang. Loh hee, janganlah bersikap begitu galak terhadap diriku, meskipun hubungan di antara kita pernah renggang karena pandangan yang berbeda akan tetapi di antara kita toh tak mempunyai ikatan dendam yang sangat dalam, putrimu begitu pulos, lincah dan menyenangkan hati, aku mana tega untuk mencelakai jiwanya. Lalu kenapa dia bisa mati teriak hee Giyong Lam dengan penuh kegusaran? Setelah kau menjadi gelah dan otakmu tidak waras, engkau telah mencekik putrimu hingga napasnya putus, orang yang membinasakan putrimu adalah engkau sendiri. Loh hee, apakah kau tidak tahu terhadap perbuatan yang telah kau lakukan? Apa? Jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang keluar dari mulut hee Giyong Lam, hampir saja ia tidak percaya dengan pendengaran sendiri bahkan menganggapnya berada dalam impian. Ia tidak percaya kalau dirinya berhati begitu kejam sehingga putri kesayangannya bisa dibunuh mati olehnya sendiri, kerutan kencang muncul di balik wajahnya yang menyeringai seram, suara gemuruh yang keras terdengar dari balik penggorokannya. Tak mungkin, tak mungkin membinasakan siopeng, jeritnya keras-keras, aku tak mungkin mencekik mati siopeng. Oh oh oh, putriku sayang, sungguh mengerikan kematianmu, oh oh oh, ayah tidak membunuh dirimu. Dengan penuh penderitaan ia menatap sepasang tangannya sendiri, karena benci hampir saja ia hendak menebas kutung kedua. Belah tangannya itu, sekilas warna merah terlintas di antara biji matanya, dengan suara kerasia berteriak. Aku harus mati, aku harus mati. Jago pedang berdarah dingin menghela nafas panjang katanya, dalam peristiwa ini engkau tak bisa disalahkan, hei-hei Giyong Lam. Dikala kesadaran seseorang hilang sama sekali maka perbuatan apapun dapat dilakukan olehnya, bila engkau ingin menuntut balas maka kau harus berpikir kembali siapakah yang telah membuat. Engkau berubah jadi gelas seperti ini. Bagian 42 Mendengar perkataan itu hei-hei Giyong Lam segera berpaling, tiba-tiba ia melihat Kong Yu Siopeng yang berada dalam pelukan jago pedang berdarah dingin, wajahnya menyeringai sambil memburu maju ke depan teriaknya. Siopeng! Siopeng! Buru-buru ia merebut kembali jenazah putri angkatnya yang telah tutup usia itu, titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya dan menetes di atas wajah putrinya yang telah mendingin, perlahan-lahan ia mencium pipinya lalu berteriak dengan suara pilu. Oh oh, anakku, anakku, bangunlah, bukalah matamu, dan pandanglah ayahmu. Tapi ia tahu teriakannya itu hanya sia-sia belaka, sebab putri kesayangannya itu sudah tak akan sadar kembali, dengan penuh penderitaan ia putar badan, hawa amarah yang tak terbendung membakar dadanya, wajahnya yang sudah jelek kelihatan bertambah seram. Hoa pektuo, ia membentak keras-keras, kesemuanya ini engkau lah yang berikan kepadaku, engkau lah yang mendatangkan bencana buat putriku. Huh, aneh sekali orang ini, seru hoa pektuo dingin, toh engkau sendiri yang membunuh dirinya, kenapa kau malah salahkan diriku, apa kau tidak salah bertindak? Kalau bukan gara-gara dirimu, tak mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini, kalau bukan engkau yang paksa aku untuk makan obat gila, aku tak akan jadi gelas sampai putriku ini pun ku cekik sampai mati, gara-gara perbuatanmu itulah aku menjadi seorang manusia yang paling jahat, paling hina di kolong langit. Oh oh oh, sungguh keji hatimu. Hoa pektuo, suatu hari aku pasti akan membalas dendam berdarah yang sedalam lautan ini. Hoa pektuo mendengus dingin. HMM, kalau engkau punya kepandayan setiap saat aku akan melayani dirimu. Hoa pektuo, kalau aku biarkan engkau berhasil kabur dari tempat ini, maka selama hidup aku tak akan berkelana lagi dalam dunia persilatan, kalau kau kejam aku akan bertambah kejam, kalau ingin beradu kecerdikan maka Hei Egyong Lam juga bukan seorang manusia yang tolol. Dengan pandangan penuh kasih sayang ditatapnya wajah Kong Yusho Peng tajam-tajam, itulah pandangan terakhir yang berkesan dalam hatinya, dengan suara serak ia berkata, Nak, tunggulah aku, ayah segera akan menyusul dirimu serta menemani engkau sepanjang masa, anakku sayang, ayah akan memetikan berbagai macam bunga. Ayah akan menabui tubuhmu dengan bermacam-macam bunga indah, sampai peti matipun akanku buat dari bunga, kau tak usah bersedih hati, bukankah di sisimu masih ada ayah yang menemani engkau? Kau tak akan merasa kesepian. Perlahan-lahannya merapatkan sepasang mata putrinya yang melotot besar, kemudian mencium pipinya dengan penuh kasih sayang dan menepuk bahu perkinhoi dengan ringan, katanya dengan suara rendah. Aku tahu bahwa engkau cinta dirinya. Aku tidak mengingkari jawab perkinhoi dengan pandangan kosong. Haaah, 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 haaah. Tiba-tiba Hei Giyong Lam tertawa keras, tertawa secara tak wajar, suaranya jauh lebih tak enak didengar daripada isak tangis yang paling memilukan hati, membuat seluruh ruang gua itu bergetar keras. Setelah berhenti tertawa, Hei Giyong Lam berkata lagi dengan suara gemetar. Orang muda, siok pengbisa dicintai oleh seorang pria macam dirimu, sekalipun mati ia akan mati dengan mata meram, sekarang aku akan menyerahkan tubuhnya kepadamu, agar putriku bisa menikmati rasa cinta yang dilimpahkan olahmu kepadanya sesaat sebelum ia dikubur ke dalam tanah dan sepanjang masa berada seorang diri. Sambil geleng kepala ia tertawa getir, pek, inhui menghela nafas panjang dan bergumam. Sekalipun bicara lebih banyak juga tak ada gunanya, selembar jiwanya tak mungkin bisa ditolong lagi. Seakan-akan dadanya terhantam oleh martil yang amat berat, sekujur tubuh Hei Giyong Lam gemetar keras, dengan penuh siksaan dia menengadah ke atas dan berseru lirih. Aku benci terhadap diriku sendiri. Dengan amat berhati-hati dia serahkan jenazah Kong Yusho pengketangan jago pedang berdarah dingin, setelah itu memandang lagi wajah putrinya untuk terakhir kalinya, kemudian dengan wajah gusar ia baru putar badan, ditatapnya wajah Hoa Pek Tuo dengan penuh kebencian. Kau telah mencelakai diriku sehingga aku sangat menderita, teriaknya. Apa yang hendak kau lakukan seru Hoa Pek Tuo dengan sikap yang waswas? Aku hendak membunuh dirimu, aku hendak membinasakan kasih iblis terkutuk yang lebih buas dari binatang ini, bentak Hei Giyong Lam dengan suaranya yang dingin bagaikan es terhadap jago lihai yang sudah mendekati setengah sinting. Setengah sadar ini Hoa Pek Tuo tidak berani bertindak gegabah, meskipun ia sadar bahwa ilmu silat yang dimilikinya sangat tinggi, tetapi ia tak sudi beradu jiwa dengan seorang manusia yang sudah mendekati gila. Perlahan-lahan telapak kanannya diangkat ke atas, cahaya tajam yang berkilauan memancar keluar dari balik telapaknya dan membentuk satu lingkaran busur di tengah udara. Kau tak akan mampu untuk melaksanakan kehendak hatimu itu, jengeknya sinis. Hei Giyong Lam mendengus ketus. HMMM. Kalau engkau tidak percaya mari kita coba. Sementara itu kesadaran otaknya masih jernih dan ia tahu jelas sampai di manakah taraf tenaga dalam yang berhasil dimiliki olehnya, setelah melotot sekejap ke arah kakek licik si Hoa itu perlahan-lahan jubahnya mulai bergelembung besar dan kian lama mengembang kian besar, seakan-akan balon yang ditiup. Kau hendak beradu jiwa, teriak Hoa Pek Tuo dengan suara gemetar. Haaah, 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 tidak salah jawab prasul racun itu sambil tertawa seram. Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke tengah udara dan berputar satu lingkaran busur di sekeliling tempat itu, kemudian keempat anggota badannya direntangkan dan langsung menerjang ke atas tubuh Hoa Pek Tuo. Gerakan yang aneh ini sangat mencengangkan hati lawannya, ia tak menduga kalau pihak lawan bakal menunjukkan gerak yang begitu aneh. Setelah berseru tertahan kakek licik berhati keji itu buru-buru meloncat mundur ke belakang. Modar kamu jerit hee Giyong Lam yang sudah nekat dan siap mengadu jiwa itu. Di kalah lawan mengundurkan diri ke belakang, tiba-tiba telapak kanannya dari serangan jari berubah jadi satu cengkeraman maut, dari atas wajah Hoa Pek Tuo berhasil menyambar segumpal daging yang berlepotan darah. Darah segar memancar keluar dari mulut luka di atas wajah Hoa Pek Tuo, saking sakitnya ia sampai menjerit keras dan mengeritkan dahinya rapat-rapat, teriaknya penuh kebencian. Bangsat, rupanya engkau memang sudah bosan hidup. Karena keteledoran sendiri mengakibatkan wajahnya terluka parah, kejadian ini langsung membakar hatinya dan hawa amarah berkobar memenuhi seluruh benaknya. Kakek Si Hoa itu berteriak keras, satu pukulan dasyat dengan cepat dilancarkan ke depan. Mari kita beradu jiwa jerit Hei Giyong Lem setengah kalap, telapaknya segera disorongkan ke depan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Bla'am Ketika sepasang telapak bertemu satu sama lainnya, terjadilah ledakan dasyat yang menggeletar di udara, seluruh bumi bergoncang dan debu serta pasir beterbangan memenuhi angkasa. Hei E. Giyong Lem merasakan tubuhnya bergetar keras, dengan kesakitan ia menjerit keras dan darah segar munkrat keluar dari mulutnya, ia mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Pukulan yang amat keras ini menggoncangkan seluruh tubuh Hei E. Giyong Lem, membuat otaknya mengalami goncangan keras dan pikirannya menjadi kalut kembali, ia bergulingan di atas tanah lalu mulai menyanyi, tertawa dan menangis dengan suara yang keras. Hoa Petuo teramat gusar, ia siapkan diri untuk melancarkan tubuh rukan berikutnya, tetapi sebelum sang telapak siap dilancarkan ke muka, tiba-tiba Petinhui telah berseru dengan nada yang dingin. Jika engkau berani mengganggu seujung jarinya lagi, aku segera akan membinasakan dirimu. Haaah, 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 haaah. Dengan badan penuh berlepotan darah Hei E. Giyong Lem tertawa keras, sambil tertawa ia menjeritkan nama Siok Peng tiada hentinya, suara itu begitu tak sedap didengar membuat hati orang terasa bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Siok Peng, oh oh oh. Siok Pengku sayang, di mana engkau? Siok Pengku sayang. Sambil menjerit-jerit ia mencak-mencak dan berlompatan dalam gua itu, akhirnya dengan kaki telanjang ia lari keluar dari gua itu, dalam gua hanya terdengar suara pantulan dari jeritan-jeritan ngerinya. Pantulan dari suara jeritan Hei E. Giyong Lem lama sekali baru sirap dari udara, suasana di sekeliling tempat itu pulih kembali dalam kesunyian, di tengah kesunyian jago pedang berdarah dingin berdiri saling berhadapan muka dengan hoa pektuo, dari balik sorot metu kedua belah pihak sama-sama memancarkan rasa benci dan dendam yang amar sangat. Suatu ketika jago pedang berdarah dingin berkata dengan suara dingin. Semua tragedi yang amat tragis ini adalah hasil perbuatan dari kau seorang. Hoa pektuo tertawa dingin, dari balik sinar matanya yang penuh kebencian terpancarasa bangga dan dendam yang membara, ia menjengek dan mencibirkan bibirnya. Tepat sekali pandanganmu itu. Jago pedang berdarah dingin Pek In Hui menunduk dan memandang sekejap ke arah jenazah Kong Yusyok Peng yang berada di dalam pelukannya, rasa sedih dan perih muncul dalam hatinya, ia mendendam terhadap dunia yang tak kenal kasehan itu, benci terhadap kebengisan hoa pektuo, ia merasa gadis yang baik hati seperti Kong Yusyok Peng tidak seharusnya mati dalam usia yang muda, tidak seharusnya gadis sebaik itu mengalami kejadian yang begitu. Tragis, dengan sedih ia gelengkan kepalanya, air mata mengembang dalam kelopak matanya. Beristirahatlah dengan tenang dengan sedih pemuda itu menggerakkan bibirnya dan berbisik lirih, Siok Peng, akulah yang akan menagihkan hutang berdarah atas kematianmu itu. Hawa napsu membunuh yang tebal dan mengerikan terpancar di atas wajahnya yang tampan, sorot metu yang tajam bagaikan pisau belati perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah hoa pektuo, ujarnya dengan suara dingin menyeramkan. Bangsat si hoa. Tidak seharusnya engkau celakai dirinya secara begitu keji. Hoa pektuo terkesiap, rasa takut dan ngeri berkecamuk dalam dadanya, dengan hati penuh ketegangan dan rasa wazwazia mundur setengah ke belakang lalu tertawa seram. Hehehe, 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 enak benar kalau bicara, toh bukan aku yang membinasakan dirinya.